Pengecara Ferry Irawan, Jeffrey Simatupang, mempertanyakan kebenaran tentang Fena Melinda yang mengaku hidungnya patah. Pasalnya istri klinia ini terlihat baik-baik saja, hingga bisa menjadi bintang tamu dalam sejumlah program televisi. Sebelumnya, Fena didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris mengunggap bahwa hidungnya patah akibat tindakan KDRT yang dilakukan Ferry Irawan. Saat dihubungi grid.id melalui sambungan telepon, kuasa hukum Ferry itu menginginkan jawaban tegas dan bukti dari pihak Fena terkait kondisi hidungnya. Jeffrey Simatupang menjelaskan bahwa kebenaran ini dibutuhkan untuk menentukan nasib hukum kliennya. Jika faktanya Fena tidak mengalami kekerasan yang menghalangi kegiatan sehari-hari atau mengganggu mata pencahariannya, maka Ferry bisa saja hanya dikenakan pasal 44 ayat 4 dan bukan pasal 44 ayat 1. Baik pasal 44 ayat 1 dan ayat 4 ini memang memiliki perbedaan masa hukuman, yaitu 5 tahun dan 4 bulan. Diketahui, penyidik Polda, Jawa Timur telah menetapkan Ferry Irawan sebagai tersangka pada Senin 16 Januari 2023 malam kemarin. Kini, Ferry Irawan ditahan oleh penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum, Polda, Jawa Timur. Ayah sambung Ferry Bramasta ini akan menjalani masa tahanan selama 20 hari ke depan. Kuasa hukum Ferry Irawan, Jeffrey Simatupang, tidak berdiam diri melihat kliennya mendekam di balik tahanan. Pihaknya telah mengajukan penangguhan penahanan kepada Polda, Jawa Timur. Alasan pengajuan penanganan itu, dikarenakan Ferry Irawan dinilai keoperatif selama menjalani pemeriksaan kasus KDRT di Polda, Jawa Timur. Alasan lainnya, mengajukan penangguhan penahanan adalah berdasarkan riwayat penyakit yang dialaminya. Selain mengajukan penangguhan penahanan, dia juga mempelajari pasal 44 ayat 1 yang dikenakan kepada kliennya apakah secara substansi masuk atau tidak. Di samping itu, dilakukan pula upaya untuk mencari jalur damai dengan Vena Melinda sehingga tidak sampai naik ke meja hijau. Jeffrey menyebut upaya itu juga telah dikomunikasikan dengan pihak Vena Melinda bersama Hotman Paris yang menjadi kuasa hukumnya. Pihaknya pun berharap ada titik terang atas kasus KDRT yang melibatkan Vena Melinda dan Ferry Irawan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!